Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Untuk pertama kalinya, sebuah misi antariksa berhasil mendarat di permukaan komet. Pesawat abrawak Rosetta milik Badan Antariksa Eropa menaratkan robot penjelajah ke atas permukaan komet, meski ilmuwan masih mengkaji apakah robot tertambat dengan sukses. Pemimpin 10 negara anggota ASEAN dan 8 negara mitra bertemu di Myanmar untuk KTT ASEAN, membahas berbagai isu regional serta tantangan ekonomi dan keamanan bersama. Petugas menyelamatkan dua pembersih kaca yang sempat tergantung di luar lantai 69 gedung World Trade Center New York. Mereka diselamatkan setelah petugas memecah kaca gedung. Gedung opera di Sydney, Australia kini dilengkapi lampu LED untuk memperindah interior maupun eksterior gedung khas tersebut. Selain mempercantik penampilan gedung, lampu LED juga lebih hemat energi. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA. Terima kasih telah menonton!